Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini Kita akan bermain bus simulator Indonesia Nah setelah kemarin kita hanya melakukan video perjalanan saja Tanpa adanya voiceover Dan pada kesempatan kali ini Kita akan voiceover kembali ya teman-teman Kita akan bercerita tentang dunia perbusitan Dan kenapa saya beberapa hari kemarin itu Tidak melakukan review ataupun konten dengan voiceover gitu ya Oke sebelum memulai videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke armada yang kita gunakan adalah armada QQ Trant ya Yang menggunakan jet boost 3 SHD Sasusnya menggunakan Hino RM280 Untuk modnya seperti biasa dari ACK Farm yang statunya itu free Dan untuk levernya ini dari channel youtube blah blah ya Bentar ini kita pelankan dulu untuk volumenya Supaya tidak mengganggu dari jalannya gameplay kita teman-teman Oke ini kita di map Bangkalon teman-teman Kita akan ya perjalanan biasa lah ya Dengan menggunakan armada jet boost 3 Dan untuk perkembangan dari busit di tahun ini Atau di bulan ini itu belum ada info ya Mengenai apakah nantiannya akan ada update-an atau tidak Itu belum ada teman-teman Pokoknya kita tunggu saja nanti Apakah ada yang baru gitu ya Namun untuk sepertinya bakalan ada yang baru ya Seperti adanya minigame yang permanen Aduh-duh-duh-duh Ini kenapa ini kok tiba-tiba belok Ini agak menyebalkan ya traffic busit ini Walaupun udah smart traffic namun juga menyebalkan Oh iya kenapa kok saya akhir-akhir ini jarang ini ya Buat konten yang ada voice overnya Tentunya ada alasannya ya teman-teman Yang pertama itu karena ini sudah memasuki masa-masa kuliah ya Jadi saya sendiri itu disibukkan dengan tugas-tugas kuliah teman-teman Dan selain itu juga ada kesibukan dengan pekerjaan yang ada di dunia nyata ya tentunya Sehingga untuk mengefisien waktu Jadi kita buat video perjalanan gitu ya Jadi untuk videonya itu hanya video saya bermain busit gitu ya Jadi tidak ada voice overnya teman-teman Jadi daripada tidak ada konten Jadi kita buat ya konten yang seadanya gitu ya Karena juga belum ada mod baru teman-teman Yang baru ini kan skylander tronton ya Dari SKFarm itu yang sudah pen publik Buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan infonya Bisa langsung kunjungi ini ya Postingan di fanspage saya Di komunitas postingan youtube itu ada teman-teman Itu sudah ada harganya Teman-teman tinggal ini aja ya Tinggal ngechat ke halaman facebook dari SKFarm Nanti bisa langsung ini ya Mendapatkan unit Jadi seperti itu Lalu untuk info yang lain Seperti update-an ini belum ada ya Jadi kita tunggu saja Terutama update dari Maliu Semoga saja Mod itu ada update-annya Mod baik mod map maupun mod yang kendaraan Karena kalau kendaraan ini tidak ada update-an Ya lama-lama bosan juga teman-teman Karena busit ini kan rame adanya mod ya Kalau misal nanti ada game lain Misal TOE 3 itu ada mod Itu bakalan menjadi saingan berat dari busit ini ya Karena secara segi grafis itu TOE 3 jauh lebih menang teman-teman Apalagi dari fitur-fiturnya ya Seperti fitur Mengemudinya jauh lebih lengkap Di TOE 3 ya Dibandingkan di busit ini Kalau gameplay itu ringan ya Kalau TOE 3 Karena bisa disesuaikan dari segi grafiknya ya teman-teman Jadi bisa low, bisa medium, bisa ultra, bisa high Pokoknya bisa disesuaikan lah ya Dan ini kita sudah lama ya Nggak membuat video pembahasan tentang busit Karena busitnya sendiri ya Belum ada info terbaru teman-teman Jadi ya apa yang kita bahas Tentunya kan Kalau teman-teman Lihat video yang itu-itu jajah kan Ya kadang itu juga bosan ya Tidak ada inovasi yang lain gitu ya Karena channel ini kan Ya raminya di busit ini teman-teman Sementara busitnya sendiri Belum ada info gitu ya Ya semoga aja Busit itu bisa meneru Dari contohnya Wanda Software ya Maliu itu Karena Komunitas itu sangat penting Jadi dengan adanya komunitas Sebuah game itu Walaupun sudah lama tidak update Itu masih tetap akan hidup ya Jadi misal ada Update-an Itu tidak harus Ini ya Kita menjanjikan suatu deadline itu Tidak harus Namun bisa juga dengan Mengabarkan Akan ada update apa saja gitu Karena kalau komunitas itu tidak Hidup ya Nanti Player otomatis bakalan Berpindah ya ke game lain gitu ya Bahkan sekarang itu saya lihat Player busit ini ya Kemungkinan bakalan menurun ya Karena Tidak ada yang baru ya Belum ada gitu ya Karena Perkembangan sebuah teknologi Seperti game ini kan Perannya itu sangat dinamis ya Jadi tidak bisa statis Kalau statis Ya jadinya Mati suri gitu ya Kurang adanya Perkembangan Sehingga player-nya itu pada Pindah Ke game-game yang lebih Banyak perkembangannya Gitu ya Seperti halnya Dari game PC ya Itu ada Euro Truck Simulator 2 Sampai sekarang itu Masih tetap eksis ya Karena masih ada update-an Misal Beberapa bulan itu Tentunya ada Update yang terbaru Sehingga player-player itu Disuguhkan dengan fitur-fitur baru Entah fitur map Fitur Lainnya Perbaikan Bug itu Ajib sekali dilakukan gitu ya Jadi Supaya game itu tetap maju Komunitanya tetap hidup Maka harus dilakukan Pembaruan gitu ya Atau bisa juga Berkerjasama dengan Segolder luar Misal Para creator-creator Misal creator mode Creator Yang mengoprek Misal Itu bisa diajak Kerjasama gitu ya Jadi jangan Apa ya Istilahnya Menutupi gitu ya Dari Segi Kreativitas gitu ya Karena kalau Kreativitas Kreativitas itu ditutupi Yang jadinya Ya Game nya Bakalan stuck gitu ya Namun ya Ya Gimana ya Kalau misal Membuat kreativitas Kan Perlu adanya etika Jadi Etika itu Perlu diterapkan Supaya Tidak Merugikan Bihak-bihak tertentu Gitu ya Jadi Misal kita Meng-convert Karya Seseorang Kita harus Ijin dulu Setidaknya Mencatungkan Kredit Dari Penciptanya Gitu ya Jadi misal Karyanya Free Ya Mungkin Teman-teman bisa Meng-convert Free juga Kalau sell Ya mungkin Ada etikannya Sendiri Bisa memberikan Komisi Atau Yang lainnya Gitu ya Ini kita Salah Jalur Ini kita Salah Jalur Oke Kita akan Berhenti Di sini Aja Biar Durasinya Tidak Terlalu Lama Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Udah Menonton Video Sampai Akhir Apabila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Maaf Akhir Kata Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bersik Bani